Malaikat diciptakan untuk melayani Allah dan melayani manusia Seringkali Tuhan mengutus malaikatnya Untuk menyampaikan pesan-pesannya atau rencana-rencana kepada manusia Baik itu dalam perjalanan lama maupun dalam perjalanan baru Yang keempat, cara kita mengenal suara Tuhan yaitu melayani pelayanan malaikat Malaikat diciptakan untuk melayani Allah dan melayani manusia Seringkali Tuhan mengutus malaikatnya Untuk menyampaikan pesan-pesannya atau rencana-rencana kepada manusia Baik itu dalam perjalanan lama maupun dalam perjalanan baru Dalam perjalanan baru Tiba-tiba Luka 1 ayat 28 ketika Maria sedang ada di Nasaret Malaikat Tuhan berkata dan datang kepada Maria Membawa kabar baik bahwa engkau Maria akan mengandung seorang laki-laki yang menyelamatkan dunia Luar biasa Ternyata Tuhan juga bisa pakai caranya Lihat malaikat menyampaikan suaranya kepada kita Dalam perjalanan lama Daniel juga berdoa puasa selama 21 hari untuk meminta Petunjuk pengertian akan mimpi rajin yang bukan resa Maka ketika Daniel berdoa Ketika Daniel mulai berkuasa selama 21 hari Tuhan memutus malaikat Gabriel Untuk menyampaikan firmannya kepada Daniel Membukakan pengertian Dalam Daniel 9, 21, dan 22 Sementara aku berbicara dalam doa Sementara Daniel berdoa Terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel Yaitu malaikat Tuhan Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu Pada waktu perseman korban petang hari Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku Daniel, sekarang aku datang untuk memberikan akal budi Kepadamu untuk mengerti Wow, Tuhan bisa pakai malaikat untuk menyampaikan suaranya kepada kita Dan malaikat juga ditugaskan untuk melindungi kita Setiap orang percaya yang sudah ditebus Sejak kecil memiliki malaikat yang menyertai Dimana malaikat itu selalu memandang Bapak di surga Dan siap naik turun untuk melayani kita di bumi Makanya Yesus memanggil seorang anak kecil Dan menempatkan di tengah-tengah murid-murid dan orang banyak Dalam Matius 18, 2, dan 10 Ingatlah, jangan mengawal kerendah seorang anak-anak kecil ini Karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di surga Yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga Wah, malaikat dikirim untuk melayani kita dan melindungi kita Untuk menyampaikan suara Tuhan juga dalam hidup kita Ketika saya melayani pelepasan Orang yang kerasukan rojah itu melalui merontah-rontah Dan ketika orang yang kerasukan itu melihat saya Dan kemudian dia mau pukul saya Saya berkata, malaikat ikat! Dan orang tersebut tidak bisa bergerak Seperti terkunci, seperti terdiam Dan saya berdoa di dalam nama Yesus Roh jahat pergi Dan rojah itu meninggalkan orang yang kerasukan Dan orang itu sadar kembali Saya menyadari bahwa pelayanan malaikat sungguh nyata Di bumi ini Ketika ada orang yang mau pukul anda Anda bisa berkata Malaikat tahan! Saya percaya Orang itu tidak akan jadi memukul Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian Dimana pelayanan malaikat bekerja Bagi anak-anak Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!